eh ini Pak Coy hidroponik ini ya rencana berapa rumah seperti ini yang ahlinya nih istri Pak Nopri ini ya motong ini tidak boleh putus ya ini antara air yang masuk dengan air yang keluar itu harus seimbang kadarnya cukup enggak perlu pakai nutrisi berarti tidak perlu nutrisi yang ini tidak perlu ya cukup dari nutrisi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kita lihat di depan kita ini ada hidroponik ya jadi ada instalasi hidroponik cukup sederhana Nah kita nanti mau tahu bagaimana cara-cara pembuatannya mungkin nanti juga cara penyapihannya ya baik bersama kita ini pemiliknya sudah ada ini Pak Nopri yang ahli hidroponik ya jadi ini Pak Coy yang ini Pak Coy ini Pak Coy ini juga Pak Coy ini baru tiga hari kita pindahkan ke tiga hari ya ya maksudnya pindahkan ke sini kalau ini sudah siap siap panen apa belum sebenarnya sudah nih mungkin karena ini tapi masih bisa di ini nah baik kita lihat nih sirkulasi airnya ya sirkulasi air dari ini air yang sudah diberi nutrisi nanti mungkin lebih jelas ya disini air nutrisinya jauh naik ke atas naik ke atas kita ya turun 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 kembali lagi ke sirkulasi kalau disini nah itu masih kosong Pak Zabil masih kosong ya Oh berarti airnya dari sini aja berarti ya airnya dari nutrisinya dari situ kalau ini rencana untuk apa yang ini rencana mau diisi ikan aja baru lagi nih pengembangan kan Oke model ini sementara itu model Nampan jadi kemarin Pak Nopri ini bawa bagi-bagi hasil panennya paden perdana itu Pak ya ini ada yang ini ya jadi karena itu kita tertarik ya melihat pembuatan hidroponik ini ya rencana berapa rumah rumah seperti ini Pak dibikin Pak ya kalau ada itu mungkin satu rumah lagi lah Oke coba satu rumah lagi-rumah lagi yang pakai metode apa paralon Oke ini kan pakai Nampan Oke nanti mungkin lebih lanjut nanti cara pembuatannya kita akan berbicara lagi lebih dalam kepada Pak Nopri nanti mungkin sekarang kita mau ngapain Pak mau nyapih apa apa namanya proses penyapihan selada Oke kita mau lihat proses penyapian selada Mari ikut kami baik di depan kita ini ada sudah kita jadi ini kecambah selada ya sudah kita cambahkan dari hari dua hari ini 36 jam hari seperti ini ya karena hari Selasa ini hari Minggu kemarin kalau ini yang ahlinya nih istri Pak Nopri ini ya Nah kita mau lihat nanti belajar sama dengan Bu Riza ya tentang tata cara penyapihan selada ini semainya itu caranya bagaimana caranya siapkan oke ini alat untuk apa ya mengelap mobilnya kalau salah ya kanebo namanya kanebo mobil ya bisa digunakan kanebo mobil meresap air ya benar jadi kalau pun seandainya nyemprotnya nanti terlupa di sini kandungan airnya masih ada kelembapannya bisa terjaga ini ditaruh di sini eh ilustrasikan saja ya Oke ini akan jangan terlalu rapat Oke jadi nanti seperti ini nanti posisi apanya ya posisi semprot semprot itu ya dibiarkan kita simpan selama 36 di 36 jam 36 jam pada kalau bisa ditutup dengan plastik yang warna hitam Oke ditutup pakai plastik warna hitam ruang gelap Oke jadi boleh ditutup memakai plastik warna hitam atau gelap di ruang gelapnya tidak kena sinar matahari sama sekali matahari bukan cahaya matahari tapi sinar-sinar langsung Oke tapi kalau cahayanya misalnya di dalam ruangan itu enggak papa seperti ruangan ini enggak tidak apa-apa ya baik ini proses-proses pertamanya ini rock wall ya rock wall nya dipotong dulu nah cara pemotongannya seperti ini dibagi tiga bagian Oke dibagi tiga bagian Oke dibuat seperti dadu nanti Pak ya Iya ini potongannya seperti ini ya ini kalau kita lihat seperti kue Bika Ambon ini yang bagian tengah kita potong separuhnya saja Oke yang tengah untuk nanti meletakkan kecambahnya dari apa cara memasukkan kecambahnya ya Oh berarti memotong ini tidak boleh putus ya supaya dia bisa berdiri itu belum dipotong itu udah segitu aja ya untuk meletakkan kecambahkan kecambah kayak ada tanda kan ini nanti tidak nampak kalau dia ada Oke kalau dia terlalu dangkal nanti juga dia pas tumbuh dia akarnya di atas jadi dia agak apa ya sedang lah ya Oke Oke ini harus hati-hati ya Iya ini bagi yang sudah biasa pakai pakai chopstick ya ini paling ahli ini sepertinya untuk sepertinya tidak apa-apa netpotnya jadi netpot nah jadi setelah seperti ini kita nanti ada kecambahnya yang seperti yang sudah dimasukkan tadi kita masukkan netpotnya ke dalam netpot ini arus sudah ada daun tiga tiga minimal tiga nah dari sini baru kita pindahkan ke apa namanya wadah media media penapa hidroponiknya ya apa namanya itu yang sudah nanti kita beri beri nutrisi A dan B bisa modelnya yang di rumah ada di di rumah sana nanti kita lihat ada bisa kalau praktekkan biangnya sudah ada Oke dipraktekkan ini untuk penyiapan biangnya ya Iya baik ini kita tentang nutrisi ya atau makanan karena kalau kita lihat air di sini di hidroponik ini kan ada mengalir air nanti nutrisinya ini berasal dari air ini ya nih kalau kita lihat ini ada air akhirnya mengalir ke sini nah bagaimana cara membuat nutrisinya nih kita tanya Bu Liza mungkin diceritakan saja Kak tidak tidak perlu dipraktekan mungkin ya ini kemasan ABMiknya yang sudah dijual di toko pertanian kalau ini kan untuk lima nih nih ada nih untuk lima liter ini 5 liter berarti ini nanti kita jadikan lima liter seperti ini oke lima liter nah kandungan di dalamnya ada A dan B oke oke nah antara A dan B kita tidak boleh gabungkan masing-masing A sama A B sama B oke nah seperti ini ini apa B kalau ini B yang B ya yang putih A oke nah nah kalau dia ini ini sudah kita larutkan dengan menyediakan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan ininya liter airnya kita siapkan air lima liter barulah kita campurkan masing-masing dari nutrisi ini nah setelah kita aduk ini tetap kita pisahkan baru nanti kita gabungkan dengan air yang akan kita berikan kepada tanaman kita oke dengan ini kalau di baskom yang itu ya ya ini dalam ember kita kalau ini 35 liter ya ya 35 liter jadi satu liter air yang kita sediakan dengan mencapurkan nutrisi lima mili oke jalur ininya bisa diceritakan Kak nih jalur air nutrisinya nih air yang sudah dicampur nih oke ini air yang sudah dicampur ya ini tahannya berapa lama biasanya nih Kak tergantung pertama suhu di sini di sini kan bakal ada lubang suhu akan tempat pemuayan terjadi ya nah ini juga harus rajin dikontrol oke oke nah ini antara air yang masuk dengan air yang keluar itu harus seimbang oke oke air dari sini dinaikkan ke memakai pompa akuarium ya pompa akuarium nanti masuk ke sini kemudian dari dia keluar lewat sini ya kemudian turun ke bawah turun ke bawah kemudian masuk lagi ke tempat penampungan ini sebenarnya kalau modal tergantung kita juga kayaknya jadi artinya mau sederhana bisa mau mahal juga bisa kalau ini kan ada kolam juga rencananya mau jadi apa nih kolam kan sistem hidroponik nih ada yang menggunakan vitaminnya dari ikan ya karena kan kan nanti kalau ikan dia akan di kita kasih makan dan dia juga bisa mengeluarkan kadar yang bagus untuk sayuran oke oke vitaminnya juga bagus gitu atau nutrisinya juga bagus untuk ini jadi kalau kita menggunakan ini dia kan nanti ikan kita kasih makan maka ikannya juga nanti akan baiknya ya 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 nah nanti airnya ini kan kadarnya bagus nih untuk disiramkan nutrisi ini kalau ini yang kita manfaatkan kalau ini kadarnya cukup enggak perlu pakai nutrisi berarti tidak perlu nutrisi yang ini berarti ya tidak perlu ya cukup dari nutrisi ini cukup dari kita memelihara ikan yang cukup asalkan kandungan dari airnya ini mencukupi oke berarti kita dapat dua keuntungan ya ada dapat dari ikannya juga nanti dari hidroponiknya juga iya baik kawan-kawan kami kira itu penjelasan sederhana tentang hidroponik nanti kalau misalnya kawan-kawan tertarik lebih dalam lagi nanti silahkan ketik di kolom komen nanti mungkin kita akan buat video yang lebih detail nanti mudah-mudahan kita akan punya waktu dan kesempatan lagi saya kira itu dulu untuk kali ini sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh